Intro Berapa hari ini gak bisa tidur Mengapa? Saya cukup bahagia sebagai sahabat gustur Buat saya itu segala-galanya Kayaknya baru kemarin Kita berpisah dengan gustur Gustur Sebentar yang 69 tahun itu Telah mengisi hidup dan dalam kehidupan Secara bernas Saya selantiasa berinteraksi dengan gustur Itu selalu ada masalah yang harus dipecahkan Mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian dari masalah itu Saya catat betul itu We are here with solution And not a part of the problem Kita gak mau jadi bagian dari masalah itu Dalam kesempatan ini Perkenankanlah saya Ingin menyampaikan dialog saya dengan Allahumma gfirlah Mbak Kiai Mayumun Jubel Dari Sarang Mbak Ber sila torhmi ke rumah saya Di Kebun Jeruk Jakarta Waduh Masya Allah Alhamdulillah Saya bersyukur Itu yang kedua kali Datang ke rumah saya sebelumnya di Puri Indah Itu ini yang kedua Kemudian saya mau aturi dahar Sama bunyeng Kedua Begitu saya gandeng Mau ke meja makan Tangan saya dipegangi Mas Nasihkin Sik-sik-sik Sik-sik Gawelurugawi Soal kustur Soal nopo mbah Saya ini khawatir Karena ketika Dijibasum itu Mbah Mun cerita kepada saya Bahwa Mbah Mun Mufaroko dengan kustur Nopo mbah Layo Kusturit nendwi aci yopo Loh Aci-haci nopo mbah Layo Lah ini kan sudah Bulan kelima Mei Kira-kira Tahun 2000 Mei Bulan kelima Bulan enam Itu yang Ziarah itu Kok gak Entek-entek Kusturit nopo Aci yopo Disampaikan oleh Profesor Doktor Kiai Haji Nasihin Hasan Kepada beliau Dihadurkan Dalam kesempatan ini Perkenankanlah saya Ingin menyampaikan Dialog saya Dengan Allahumakfirlah Mbah Yayi Mayumunjubir Dari sarang Dari sarang Kira-kira Lima bulan 12 Habis sholat Habis sholat Jamaah Duhur Kemudian Saya mau aturi Dhar Sama bunyeng Dari dua Begitu Dan sebagian Dan sebagian Itu apa Ya Ya Ngata-ngatain presiden Mbah 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 Nggak kersol Itu Apa Apapun Presiden Diwadani Kira-kira Kira-kira Nggak Mbah Layi Kira-kira Dari Haji Apa Loh Haji-haji Nggak Mbah Layi Layi Ini kan Sudah Bulan Kelima Mei Kira-kira Tahun 2000 Mei Itu Bulan Kelima Bulan Itu Yang Ziarah Itu Kok Nggak Entek Entek Kira-kira Haji Apa Waduh Apa Angin Mbah Pokoknya Sambil Terang Gustru Itu Haji Apa Dengan Segala Hormat Namun Saya Womba Wonton Sekawan Nunggah Kulo Soal Gustru Apa Pusing Sepisan Yang Pertama Itu Adalah Soal Keser Gerhanaan Hidup Gustru Itu Semeleh Mbah Gustru Neri Moing Pandum B 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 Mbah Gustru Itu Tahun 80an Gitu Menjadi Penasihat Informal Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi Sosial LBDKS Di Jakarta Penasihat Informal Tidak Formal Nah Gustru Sering Bahkan Hampir Kira-kira Tiga Empat Hari Datang KLBDKS Nah KLBDKS Itu Selalu Naik Bis Gandulan Bis Itu Sehingga Saya Sendiri Maaf Ini Itu Ditegur Sama Teman-teman Eh Masuk Gustru Samin Barno Kayak Mono Lep Kadang-kadang Sama Mas Zuhan Effendi Almarhum Naik Bis Gandulan Itu Ya Saya Sendiri Yang Jadi Staff LBDKS Datang Pulang Pergi Dijemput Pakai Mobil Ya Ngulus Dodoh Masya Allah Tapi Dengan Segala Ketenangan Dan Kemuliaannya Dijalannya Dengan Segala Pada Suatu Hari Tegal Ada Makanan Warung Tegal Jalan Kira-kira Hampir 100 Meter Dari Kantor Tapi Samin Sembayar Ya Iyalah Aku Kecepetan Duitku Kecepetan Ya Memang Gustru Tidak pernah Pake Punya Dompet Tidak Tau Yang Akhir Akhir Ini Salah Saya Tau Tau Duit Di Sakwanya Masya Allah Begitu Sederhanannya Pada Waktu itu Gustru Rajin Nulis Ditempuk Saya Kasih Mesintik Yang Agak Bagus Gak Mau Mesintik Toktek 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 Ya Terpast Saya Carikan Saya Kasih Meja Tulis Saya Kasih Kertas Kok Mbak Yosin Ano Mikir Tidik Nopo Kenapa Gus Aku Njaluk Kertas Bekas Saja Kertas Yang Sudah Sampai Pake Baliknya Kosong Gore Nih Tak Karena Perilaku Kantor Kantor Seperti Inilah Hutan Itu Habis Saya Sadar Ya Allah Ini Bukan Main Pada Tahun 80 Orang Bicara Hutan Bicara Lingkungan Masih Belum Tapi Itulah Yowes Soal Kesederhanaan Sing nomor Loropo Nomor Kalitu Silat Rohmi Biye 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 Cerita Ini Jadi Saya Disuruh Berhenti Di LB3S Disuruh Berhenti Suruh Bokyongga WDW Program Pesantren Dan Masyarakat Buah Sendiri Akhirnya Kita Merentangkan Membuat Perhimpunan Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat Disingkat BDKM Nah Sebelum Itu Kita Laksanakan Gusur Ngajak Keliling Kekiai Kekiai Di Jawa Tengah Dan Jawa Timur Sampai Kemaduran Sampai Kembanyuwangi Blok Anggung Kencong Sukorjo Python Muter Sampai Kesumeneb Lok Anokoya Saya Singkat Saja Silat Teruh Pada Setelah Hari Salam Dari Dari Kakak Sampeyan Maksudnya Iya Saya Ketemu Kakak Sampeyan Di Sarang Terus Suka Kakak Mu Dirembang Gusur Dari Sana Iya Aku Mampir Masya Allah Masya Allah Dan Silat 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 Teruh Minyak Itu Bukan Hanya Kepada Yang Hidup Ini Yang Silat Teruh Minyak Kepada Yang Sudah Meninggal Ada Salah Satu Makam Di Tuban Selatan Yang Orang Tidak Pernah Tahu Tapi Kemudian Gusur Ngajak Almarhum Mustafa Yuhat Untuk Baca Yasin Baca Tahlil Di Makam Itu Orang Tidak Pernah Tahu Habis Itu Kemudian Sampai Sekarang Makam Itu Dikunjungi Banyak Orang Dan Ini Panjang Cekali Ceritanya Baik Silat Teruh Nah Yang Ketiga Itu Lomo Saya Bilang Yang Nomor Tiga Itu Lomo Gus Loman Gusur Itu Punya Mobil Citrun Mobil Citrun Ya Apa Saya Enggak Tahu Eropa Kira-kira Gitu Nah Pada Seperti Hari Gus Tolong Dolan Mobil Iki Sak Payune Piro Bakyumu Pengen Ya Usaha Kecil-kecilan Ngu Modal Ya Saya Cari Teman Untuk Dijual Mobil Itu Laku Tiga Setengah Juta Pada Waktu Itu Mobil Citron Itu Laku Tiga Setengah Juta Kemudian Saya Minta Sepedi Antar Apa Namanya Uang Tiga Setengah Juta Dalam Amplop Saya Bungkus Coklat Diantar Kira-kira Hampir Sore Datang Yang Antara Cerita Panasihin Maaf Uang Itu Hanya Pindah Tangan Maksudnya Lu Enggak Dia Terulah Kebunuh Dia Enggak Jadi Waktu Saya Datang Ada Tamu Di Depan Itu Ada Tamu Ceritalah Terus Sampaikan Gus Ini Ada Tidipan Dari Panasihin Dari Mobil Alhamdulillah Duit Setengah Juta Tanpa Ditung Tanpa Dilihat Pindah Tangan Kepada Tamu Tadi Tiga Setengah Juta Masya Allah Dan Ini Banyak Ceritanya Tapi Inilah Kehidupan Gus Soal Kelumanan Itu Lomo Dan Ini Banyak Ceritanya Baik Sebenarnya Ada Satu Lagi Yang Disebut Horikul Anda Out Of The Book Jadi Gus Itu Ingin Kalau Menurut Saya Dalam Memecahkan Masalah Ada Tiga Pertama Itu Scientific Problem Solving Ada Ilmunya Ada Teorinya Yang Kedua Berdasarkan Pengalaman Yang Ketiga Itu Yang Lebih Banyak Itu Intuitif Itu Tiba 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 Itu Yang Banyak Cerita Tapi Waktunya Habis Kemudian Gus Amal Bahun Wah 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 Or 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 Is 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 Yang Pertama Adalah Membatinkan Nilai Menjadi Perilaku Jadi Ontologi Itu Selalu Menjadi Aksiologi Lewat Ilmu Yang Begitu Kaya Epistemologinya Itu Saya Terjemahkan Tapi Gus Mbatinkan Nilai Islam Di Dalam Perilaku Yang Kedua Selalu Intelektualitas Itu Diwujudkan Dalam Spiritualitas Ini Yang Kedua Ini Mbah Mun Yang Yang Ketiga Itu Tidak Hanya Jamali Tapi Tuga Tajali Antara Tajali Dan Jamali Itu Dicoba Direkonstruksi Oleh Oleh Gus Maka Akhirnya Ini Gus Mbah Mun Maka Akhirnya Roso Menjadi Roso Rasa Hati Itu Menjadi Kekuatan Yang 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 Saya Saya Fikir Ini Saya Ingin Tutup Gus Dur Bahagialah Dalam Tidurmu Yang Panjang Di Bangkuan Ilahi Bahagialah Diperlukan Sang Robi Kami Pasti Akan Menemui Mun Nambi